Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lur kembali lagi bersama saya di channel Tom Project di konten kali ini kita mau setel untuk ruji punya KT Wengki dan untuk rujinya udah kita pasang dan udah kita pelintir untuk pelintirannya ini cuma satu kali ya karena rujinya kita beli yang pendek karena kemarin untuk ruji yang panjang itu enggak jadi gagal jadi kita cuma bisa style seperti ini ini untuk depan ini masih geol ya sebelumnya untuk melanjutkan video ini langkah baiknya kalian yang belum subscribe subscribe dulu karena subscribe itu gratis ya tentunya dan subscribe dari kalian itu luar sangat luar biasa sekali Terima Terima kasih Oke jangan pakai lama kita setel langsung untuk depan dulu Oke dan untuk pertama kita cari nganculnya dulu nganculnya itu seperti ini ya nih kita cari ngancul kita mulai dari bagian top ya tapi ganteng dulu kita mulai dan untuk ngetel ini harus sejajar ini harus sejajar Oke dan disini ada ngancul ya kalau disini nabrak kita tarik kita kencangin rujian bagian kanan kita kencangin nganculnya sampai bagian pinggir velg ini ngangkat jadi ini nggak nabrak lagi ya kita cari lagi kalau nggak ada kita majuin lagi untuk bagian penyetel nganculnya ini ya oke dan disini ada nabrak lagi ya kita kencang kencangin lagi selamat menikmati selamat menikmati kita cari terus sampai ketemu sampai ini enggak nabrak lagi ya itu sudah nontap untuk nanti ini udah selesai tinggal setel ke geolannya setel ke geolannya oke dan ini ngansulnya udah beres kita tinggal setel lagi untuk bagian lurusnya ya untuk lurusnya kita pakai yang ini ya bojang ini kanan-kiri untuk kita nyetel kelurusan bagian filek bagian kanan kita kencangin baut ini ya kalau ini nabrak ini belum nabrak ya kita masukin lagi sudah dan ini nabrak kita kencangin ruci bagian kiri kan ini kanan kita kencangin ruci bagian kiri dan seterusnya kalau bagian sini ya kencangin bagian kiri dan kalau yang nabrak bagian kanan kita kita kencangin yang bagian kanan oke kita lanjut oke dan ini udah nggak ada yang nabrak ya terus kita kencangin yang bagian kiri kita cek yang bagian kiri ya dari bagian kiri kita kencangin kanan ya untuk bautnya kita lihat ada yang nenggol apa enggak nah disini ada yang nenggol kita kencangin ruci bagian kanan itu sebaliknya ya otomatis kalau sini nabrak sini kita kencangin ruci yang bagian kanan itu narik dan disini narik terus ini enggak nabrak lagi ya pokoknya seperti itulah ulangi lagi dan lagi ya sampai benar-benar udah nggak nabrak lagi Insyaallah itu jadi oke untuk semuanya kita kencangin urut ya urut ya urut dari bagian tadi tutup pentil satu-satu full tiga puntiran atau empat puntiran supaya ini ulirnya itu sama ya kencangnya itu sama selamat menikmati oke dan ini udah ready ya udah beres sekarang kita tinggal setel yang bagian belakang untuk velg belakang oke dan kita sekarang setel velg belakang ya ini seperti ini dan ini sudah jadi untuk velg belakangnya seperti ini ya hasilnya ini kencang ya oke mungkin seperti ini hasilnya dan mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan saya minta maaf dan disini saya bukannya menggurui kita disini belajar bersama ya karena kita perlu banyak-banyak belajar oke mungkin cukup sekian konten kali ini sampai ketemu lagi di next video selanjutnya terima kasih terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ingat kegagalan atau keberhasilan yang tertunda ya emang tertunda karena gagal ya lho itulah seperti kata-kata kata binggi semangat terima kasih malah hai 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 kalian